Hari ini saya berkesempatan untuk meninjau langsung Papua, tepatnya Wamena dan juga Sibika Seperjayapura, berangkat bersama dengan Panglima TNI, menggunakan Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara, dan bersama rombongan juga ikut beberapa menteri, yaitu Menteri Menkopohukam, Ada Mensof, dan juga Menteri Kesehatan yang untuk meninjau langsung bagaimana situasi yang ada di Wamena Papua saat ini. Menuju ke Wamena kita memperlukan beberapa kali transit, dari Jakarta ke Makassar kita menggunakan pesawat Boeing 737, kemudian dari Makassar melanjutkan lagi ke Timika dengan pesawat yang sama, darulah kita menggunakan pesawat Tukules yang akan mengangkut kita menuju ke Wamena di Papua. Musik Dan ini adalah horikoles yang sudah disiapkan oleh pihak dari TNI untuk mengangkut kami untuk menuju ke Huamena. Terbang dari Pimika menuju ke Huamena. Dan ini adalah horikoles yang sudah disiapkan oleh pihak dari TNI untuk menuju ke Huamena. Dan ini adalah horikoles yang sudah disiapkan oleh pihak dari TNI. Kita duduknya depan-depan hal. Terima kasih. 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 warga ini juga dihimbau jangan takut karena kondisi di Wamena dipastikan sudah aman dan keamanan ini juga sudah dijamin oleh Menko Polo Kamiranto, dijamin juga oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Sayanto dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Berikut liputan reporter Febrian Ahmad dan jurukamera Yohanes Don Bosko yang meninjau langsung pelepasan punggusi kembali ke Wamena di Lanut Silas Papare, Jayapura, Papua. Setelah Panglima TNI, Kapolri dan juga sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Kerja mengunjungi Wamena secara langsung. Hari ini ratusan pengungsi yang mengungsi di Jayapura asal Wamena akan kembali dipulangkan oleh pihak yang berbincang langsung dengan salah satu pengungsi yang ada di sini yakni Pak Luter ya Pak ya. Pak, melihat kondisi di Wamena sudah semakin kondusif, apa yang membuat Bapak ini akhirnya yakin untuk kembali ke Wamena? Kita yakin karena ada pemerintah di sini dengan aparat polisi, tentara, BRIMOG. Jadi kita mengucap syukur kita kembali ke Wamena. Dari Jayapura, Papua, Fabrian Ahmad, Yohanas Don Bosco, Metro TV.